Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang ujian wawancara PPG Perajabatan Jadi bagi kalian yang hendak mempersiapkan penilaian atau tes wawancara untuk PPG Perajabatan Di sini saya akan membahas tentang apa saja yang dinilai dan pertanyaan apa yang nanti akan ditanyakan oleh asesor tentang wawancara kelulusan PPG Perajabatan Jadi bagi kalian yang baru nonton atau menyaksikan video di konten channel ini Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu agar konten ini terus membahas seputar pendidikan maupun tutorial lainnya Oke teman-teman, ini adalah bentuk rubik Rubik penilaian kelulusan PPG yakni pada tes wawancara Jadi di sini ada apa saja yang dinilai dan pertanyaan apa saja yang kira-kira nanti ditanyakan Nah ini adalah salah satu contohnya Misal di sini pada konten penilaiannya mengabaikan nilai-nilai mengabaikan nilai-nilai Pancasila dan kode etik profesi di dalam kehidupan sehari-hari Nah ini nilainya ini 1, 2 Jadi ada rubiknya ada tidak baik, kurang baik, baik dan baik sekali Jadi apabila kalian dalam tes wawancara nanti tidak tidak mengintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila dan etika profesi sebagai guru itu maka nilainya akan mendapatkan nilai tidak baik Namun di sini ada nilai baik dan baik sekali Nah oleh karena itu pada bagian penilaian ini kalian harus mengintegrasikan pertanyaan yang ditanyakan oleh asesor dengan nilai-nilai Pancasila dan juga kode etik profesi sebagai guru Nah ini untuk pertanyaannya Jadi ini contoh yang pertanyaan perkiraan perkiraan pertanyaan yang nanti akan ditanyakan Misalkan di sini ya Ceritakan pengalaman ketika Anda berhasil memperoleh kepercayaan orang lain dengan menunjukkan kejujuran secara konsisten dan berdindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Nah ini pertanyaannya seputar Pancasila dan juga kode etik profesi Intinya pada pertanyaan tes wawancara ini